Oke, Mbak Nadia yang pertama mau saya tanyakan nih faktor apa sih yang membuat MFOX atau cacar monyet ini kembali menjadi dengan status darurat kesehatan global. Kabarnya varian MFOX di Sweden lebih ganas dan serius. Nah kira-kira apa bedanya varian baru tersebut dengan cacar monyet biasa? Ya, jadi pertama mungkin kita tahu ya ini diawali dengan peningkatan ya status oleh WHO ya dua hari yang lalu bahwa MFOX itu menjadi kedaruratan atau perhatian kesehatan global ya. Nah dari situ kemudian banyak negara ya yang kemudian bagaimana menyikapi dari hal tersebut. Nah kita tahu peningkatan ini terjadikan karena adanya peningkatan kasus yang khususnya secara global itu terjadi peningkatan ya. Walaupun di Indonesia kalau kita lihat jumlahnya dari tahun 2022 sampai saat ini hanya 88 kasus ya. Kalau lihat kita di global itu sudah 99.388 kasus dengan 208 kematian ya. Nah yang paling banyak memang terutama itu di kawasan Afrika. Nah itulah yang kemudian setelah melihat kondisi tersebut maka kemudian WHO mengumumkan bahwa MFOX ini menjadi salah satu perhatian kesehatan global. Nah jadi memang virus MFOX ini memiliki dua clit ya yaitu clit 1 dan clit 2 ya. Dan umumnya clit 1 ini di Afrika Tengah ya dan clit 2 itu ada di Afrika Barat ya kan. Nah clit 1 itu ada clit 1A dan 1B. Nah yang 1B ini yang kemudian dikatakan memicu terjadinya peningkatan kewaspadaan kesehatan global. Nah kalau di Indonesia sendiri itu adalah yang sama yaitu dengan yang clit 2 yaitu clit khususnya clit 2B. Jadi clit 1 itu ada 1A, 1B, clit 2 ada clit 2A, 2B. Ya Mbak Nadia kami tidak bisa mendengar suara Mbak Nadia. Oh ya ini sudah jelas. Oke sudah. Ya Mbak Nadia tadi ada clit 1A, 1B, clit 2 yang... Ya Mbak Nadia kami kejelapan suara Mbak Nadia lagi. Ya saya belum bicara, silahkan silahkan. Ya oke ya. Mbak Nadia tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kronologinya sampai ada berapa kasus di Indonesia itu bagian dari total kasus global. Lalu kira-kira langkah apa saja yang sudah diambil oleh Kementerian Kesehatan dalam menanggapi peningkatan kasus cacar monyet di Indonesia. Ya per hari ini Mbak Nadia kalau datanya itu kita sudah ada berapa kasus dan ada berapa penambahan Mbak Nadia? Ya jadi jumlah kasus sampai saat ini ada total 88 kasus ya. Kalau kita lihat ya kita tahu di kasus pertama di Indonesia itu tahun 2022. Dengan jumlah kasus itu ada 1 kasus ya. Ini kita tahu bahwa terjadi di kelompok atau orang yang melakukan perilaku seks beresiko ya. Jadi di kalangan LFL. Nah di 2024 sendiri sebenarnya kasus yang kita temukan itu baru berjumlah 20 kasus ya. Jadi memang kasusnya lebih banyak terjadi di tahun 2023. Kalau kita lihat di Indonesia itu tidak ada peningkatan yang signifikan seperti yang terjadi di Kongo ya. Karena tadi memang klip 1B itu dikatakan menjadi lebih ganas ya dan meningkatkan angka kematian. Nah kalau klip 2B yang banyak di Indonesia itu memang kalau kita lihat dia dikatakan di jalannya lebih ringan ya. Dan angka kematiannya itu kurang dari 1%. Tapi kalau kemudian kita lihat klip 1 itu bisa sampai 5-10%. Jadi lebih tinggi ya kasusnya seperti itu. Nah apa saja. Nah jadi itu jumlah kita ya. Jadi di 2022 itu ada 1 kasus. Kemudian paling banyak sampai saat ini tercatat di 2023. Itu kurang lebih ada 68 kasus ya. Dan sisanya sekitar 20-an kasus itu di tahun 2024. Nah memang penambahannya itu tidak tiap hari ya. Karena memang kalau terakhir itu bulan Maret dan kemarin ada di sekitar bulan April 1 kasus. Dan sampai saat ini belum ada penambahan lagi dari kasus MPOX ini. Dan provinsinya pun juga masih terbatas ya. Artinya kalau kita lihat itu baru Kepulauan Riau. Satu kasus konfirmasi. Banten ya. Kemudian DKI memang paling banyak ya. Kemudian Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah apa yang sudah kita lakukan? Tentunya pertama kita tidak melakukan travel ban ya. Untuk negara-negara yang melaporkan ada kasus ini. Tapi kemudian tentunya kita menghimbau untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri itu untuk berhati-hati ya. Terutama mereka yang berada pada negara-negara yang sudah melaporkan kasus tersebut ya. Nah ini kalau kita lihat kan kasusnya cukup banyak ya. Yang terjadi itu hampir ada negara-negara yang kemudian cukup dinyatakan sebagai transmisinya cukup aktif itu. Jadi kalau bukan hanya ke Afrika ya. Karena kalau kita lihat ke Eropa pun juga ada beberapa negara ya yang sudah menyalporkan ada kasus ini. Sehingga tadi di bawah kita warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang melaporkan adanya kasus MPOX untuk berhati-hati. Satu, jangan mendekati pasien MPOX ya kan. Karena walaupun ini yang pasti ini karena kontak langsung ya. Kontak langsung tapi memang kontak langsung yang awalnya itu dengan kelompok ya beresiko tadi LSL. Tapi kita juga menemukan kasus di Kongo itu sudah ada penularan pada anak-anak. Nah anak-anak kan tidak mungkin melakukan perilaku seks beresiko ya. Jadi dia bisa saja tertular dari orang tuanya seperti itu ya. Jadi mungkin orang tuanya tertular karena kontak langsung ya, kontak erat seperti itu. Terutama pada saat kontak itu terjadi dengan lesi-lesi yang ada di permukaan kulitnya. Seperti ruam, vesikel, kemudian ada cairan ya. Sama seperti gambaran cacar seperti itu. Nah jadi itu himbawan kita untuk tidak mendekati pasien, tidak melakukan perilaku beresiko. Dan tentunya kalau ada gejala-gejala demam diselesai dengan ruang-ruang, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Begitupun juga kalau sudah kembali ke Indonesia. Yang kedua adalah kita juga akan melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan juga kepada tadi kelompok yang beresiko. Terutama yang mereka sudah melaporkan ada kasus ya. Nah itu yang kita akan vaksinasi terlebih dahulu. Artinya vaksinasi ini didahulukan atau diprioritaskan untuk yang sudah ada kasus atau bagaimana berada? Atau kan untuk mitigasi nanti diperlukan untuk vaksinasi? Ya jadi kalau kita lihat ya, ini kan bukan sesuatu yang luas seperti COVID ya. Artinya penularannya setara droplet dan cepat sekali. Kalau kita lihat selama dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus ini saja, kita hanya menemukan 20 kasus ya. Dan kita bisa lihat bahwa total jumlah kasus secara global itu 99 ribuan. Kalau dibandingkan COVID itu sudah lebih dari jutaan orang yang terkena. Nah kalau kita lihat polanya di Indonesia, MFOX itu sendiri 97 persen kasusnya itu bergejalanya ringan ya. Bahkan karena tadi klitnya adalah klit 2B ya, berbeda dengan yang gejala parah tadi. Nah sehingga tentunya kita melihat bahwa vaksinasi itu hanya akan diberikan kepada kelompok yang beresiko. Nah yang beresiko tinggi. Nah yang beresiko tinggi ini siapa? Tenaga kesehatan pasti kan, karena dia akan terpapar duluan ya. Tapi selektif pada daerah-daerah yang sudah melaporkan kasus MFOX ini. Jadi karena kita fokus selektif pada daerah-daerah ini dan bukan pada populasi umum. Karena kita tahu dari perjalanan penyakitnya bahwa MFOX ini penularannya adalah karena perilaku seks yang beresiko tadi. Oke, Mbak Nadia terima kasih banyak sudah bergabung bersama MEDCOM hari ini. Kita membahas darurat global MFOX 6 provinsi terpapar. Terima kasih banyak Mbak Nadia sudah bergabung. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Selamat menikmati.